Salam sejahtera dan salam ispirasi buat kita semua, kawan-kawan, teman-teman, para guru, para orang tua yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendukung iklim pembelajaran di sekolah, khususnya di luar belah saya. Namun demikian, tidak ada salahnya jika saya mungkin bisa berbagi atau boleh berbagi tentang strategi persiapan pelaksanaan AKM dan bagaimana implikasinya di dalam pembelajaran dan lantas termasuk strategi dan langkah-langkah atau model-model pelajaran yang seperti apa. Sehingga para strategi bersiap dengan melaksanakan ANPK di 2021. Seperti itu, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, seperti yang sudah nampak, akan kita diskusikan adalah tentang AKM dan implikasinya pada pembelajaran. Sebelum kita masuk lebih lanjut, sebenarnya dari tahun ke tahun ini selalu ada perubahan. Dan tentu dari perubahan itu jarakkan menjadi lebih baik. Manakala perubahan itu belum menunjukkan tren yang lebih positif, berarti perlu adanya suatu penyelarasan yang didalamnya juga harus diikuti tentang strategi, tentang cara, tentang mungkin metode, atau sarana-rasarana pendukung. Ada banyak faktor memang yang bisa saling mempengaruhi dalam berhasilnya sebuah proses pendidikan. Nah, khususnya pada saat ini yang sekarang sudah tidak ada lagi namanya ujian nasional, tetapi digantikan dengan assessment kompetensi minimum, atau yang kita kenal dengan ANPK, assessment nasional berbasis komputer. Oke, kawan-kawan semua dan Bapak-Ibu yang saya panggakan, kalau kita timbang, di mana letak kekurangan dan letak kelebihan? Apa sih dan mengapa harus assessment nasional? Satu kompok pihak penting di sini yang menjadi bahan refleksi dan bahan pembelajaran bagi saya dan mungkin bagi kawan-kawan semua, bahwa hal yang kompleks dan menyeluruh. Sebut saja dalam ujian nasional, kriteria pendidikan itu hanya diberikan kepada siswa yang ada di jengan kelas paling masing. Tetapi untuk assessment nasional ini, atau untuk AKM tidak demikian, ada di kelas 5 untuk sekolah tasar, kemudian di kelas 8 dan di kelas 11. Nah, berkaitan dengan tersebut, di sana terdapat beberapa level. Dan di setiap level ini dilangsungkan sebuah assessment atau penelitian secara menyeluruh. Tidak hanya pada siswa, kelainkan termasuk guru, termasuk para sekolah, kemudian di sana masih ada namanya survei karakter dan survei lingkungan. Artinya, bagaimana lingkungan belajar di masing-masing satuan pendidikan. Ini mempengaruhi proses belajar para peserta didik. Bagaimana menemukan pendidikan karakter di setiap pembelajaran. Apakah itu sudah nampak? Apakah pendidikan karakter ini benar-benar bisa dirasakan hasilnya di dalam sebuah proses pembelajaran ketika pembelajaran berlangsung demikian? Sehingga dalam hal ini tidak berfokus pada pengetahuan kognitif saja. Jika dibandingkan dengan ujian nasional yang hanya yang hanya mengutamakan atau lebih mementikan aspek kognitif. Sehingga hal yang terjadi apa? Masalah besarlah yang timbul. Oleh sebab itu, dalam rangka memperbaiki mundur dan kualitas pendidikan di Indonesia, dirubahlah, yaitu AKM, assessment, kompetensi minimum. Yang tidak terbagi dalam satuan mata pelajaran. Apabila di dalam ujian nasional ada pembelajaran. Bahasa Indonesia, kemudian IPA, IPS, Matematika, Bahasa Inggris, tingkat SMP dan SMA, semua berdiri pada jenjang pembelajaran. Namun demikian untuk assessment kompetensi nasional, atau assessment nasional ini, sifatnya perintegratif. Karena ada literasi dan numerasi, hanya ada dua pokok penting. Nah, dari literasi numerasi, ataupun literasi dan numerasi ya, maaf, tapi literasi ini berbagi dalam dua. Yang pertama adalah literasi informasi teks fiksi dan literasi informasi. Nah, sedangkan untuk matematika di sini numerasi. Numerasi itu menangkut semua. Mulai dari pengukuran, geometri, aljabar. Jadi, dijadikan satu perintegratif. Sehingga mata pembelajaran kelas Indonesia, mata pembelajaran kita, IPS, juga bisa masuk ke dalam matematika. Artinya, lebih kompleks. Sehingga, pembelajaran itu juga harus diubat. Karena matanya kompleks, maka setiap pembelajaran masuk harus menitikuratkan pada pembelajaran termenai. Nah, pembelajaran termenai itu salah satunya adalah pembelajaran berbasis aktivitas siswa. Oke. Nah, ini adalah sejarah ujian nasional, di mana di tahun 1950-1964 disebut ujian penghabisan. Lalu, ujian negara pada tahun 1965-1971. Selanjutnya, dirubah lagi menjadi ujian sekolah yang berlangsung pada 1972-1979. Dan, masuk pada tahun 1980-2002, ada EFANAS, atau yang kita kenal dengan evaluasi belajar tahap akhir nasional. Kemudian, ada ujian akhir nasional 2003-2004, dan 2005-2013, sehingga 2019 ada ujian nasional. Dan, sekarang di tahun 2021, ada AKM dan Survei Karakter. Inilah, Bapak-Ibu. Jadi, kalau kita lalui sepanjang sejarah ujian nasional itu, sekarang kita masuk pada tahapan yang ke-7. Nah, ini seperti yang saya katakan lagi, untuk perbedaan ujian nasional dan AKM, untuk jenjang pendidikan ujian nasional ini berlangsung pada tingkat SMP, MPS, SMA, atau SMK. Kemudian, bagaimana dengan AKM? AKM berlangsung mulai dari SD, hingga pada SMP, SMA, MA, dan SMK. Untuk level murid, untuk level murid, jika ujian nasional ini berada pada tahap akhir, tahap akhir pembelajaran, misalnya ada di kelas 6, kelas 9, dan kelas 12, namun untuk AKM, ini ada di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Nah, mengapa tidak ada di dalam tahap akhir? Karena tujuannya adalah adanya suatu perbaikan pembelajaran. Maka, sebelum sampai lalu sekolah, mutu pembelajaran di depan sudah nanti. Sudah meningkat. Karena sudah melalui assessment. Nah, subjeknya siapa di sini adalah seluruh murid yang di-random. Yang akan dipilih menggunakan sistem, dan keluarlah secara ajak untuk AKM. Tapi kalau untuk ujian nasional, dilakukan oleh seluruh siswa tanpa random. Untuk tingkat jenis tes, yaitu ada untuk ujian nasional, high-strip, dan AKM, ini low-strip. tetapi lebih bermakna mengapa? Karena di sini kompetensi itu yang benar-benar ditampakkan. Ini bukan hanya aspek pengetahuan saja. Kalau aspek pengetahuan saja dihafalkan bisa, tetapi kalau AKM tidak bisa dihafalkan. maka kemampuan membaca ini benar-benar menjadi faktor utama penentu berhasilan dalam AKM. Bagaimana sih para peserta artik ini mampu menguasai bacaan yang dimaksud. Bagaimana kemampuan peserta artik mengolah informasi, dan bagaimana mereka dapat menyimpulkan informasi. Lebih kompleks, lebih kompleks. Untuk periode tes, untuk ujian nasional ini berlangsung selama empat hari, sedangkan AKM hanya berlangsung dua hari. Moda pelaksanaan untuk ujian nasional ini semi-online, sedangkan AKM ini full online, semi-online, dan offline. Bagaimana dengan sekolah kita? Ini bergantung pada sarana dan prasarana. Untuk metode penilaian menggunakan komputer-based test. untuk ujian nasional. Selangkan di AKM, sudah menggunakan Computerized Multi-Stage Adaptive Testing, MSAT. Untung yang ke bawah ini adalah spesifikasi yang diperlukan, dan ini adalah wilayah sarana-prasarana. Gambaran umumnya seperti apa? Proses pelaksanaan AKM, atau bagaimana gambaran umum pembelajaran AKM ini. Kemendibut melaksanakan mulai dari level anak usia gini hingga dewasa pada lingkungan pendidikan formal dan non-formal. Tapi untuk tingkat sekolah dasar sudah dibagi ke dalam tiga jenjang atau tiga level. Level satu itu kelas satu dan dua, level dua kelas tiga dan empat, dan level tiga adalah kelas lima dan enam. Nah, kalau dihubungkan dengan materi ekskulasi, otomatis kelas lima pun juga harus mampu menguasai materi-materi yang diberikan di kelas enam. Ini adalah kemampuan-kemampuan lukerasi. Lalu dikeluarkannya dibijakan empat program pembelajaran nasional sebagai program pendidikan nasional Merdeka Belajar pada akhir tahun 2019. Ini yang disebut. Kita sebagai Merdeka Belajar. didukung dengan Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPCMN tahun 2020 dan sampai 2024 dengan misi utama peningkatan kualitas manusia Indonesia. Selanjutnya, yang keempat adalah penerus bangsa Indonesia mampu berpikir kritis, inovatif, dan kreatif dalam menyelesaikan kemasaran serta kepribadian yang berkarakter. Ini puncaknya di sini. Jadi yang diharapkan pemerintah saat ini, yang diharapkan bangsa Indonesia saat ini adalah penerus bangsa, anak-anak kita, anak-anak seperti itu kita, yang memiliki kemampuan berpikir kritis. Nah, untuk mereka berpikir kritis ini seperti apa? Apakah pengaruh dengan model pembelajaran sebelumnya? Ya jelas. Maka ini yang harus diupayakan terlatih, harus dibiasakan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana mereka juga kreatif dalam menyelesaikan permasalahan. Semakin banyak permasalahan yang diberikan, maka siswa juga akan mendapatkan semakin banyak cara bagaimana cara menyelesaikan itu. Dan kepribadian yang berkarakter sebagai warga atau manusia manjasila. Nah, ini. Dan salah satunya adalah yaitu melakukan assessment nasional. Melaksanakan AKM dan supply karakter yang akan dikembangkan instrumen AKM dan penduduk karakter ini melalui setiap persatuan pendidikan masing-masing dan dilakukan secara serentak secara nasional. Nah, untuk assessment nasional terdiri dibagi ke dalam tiga komponen. Di sini ada assessment kompetensi minimal, kemudian ada survey karakter, dan ada survey lingkungan kerajaan. Untuk assessment kompetensi minimal, di sini ada dua, literasi membaca dan numerasi. Untuk literasi membaca, jadi aspek penilaiannya adalah yang pertama, memahami. Yang kedua, menggunakan. Yang kedua, mengevaluasi. Yang keempat, merefeksi. Jadi kalau kita simpulkan, dari keempat ini adalah sudah bukan lagi low thinking skill atau middle thinking skill, tetapi sudah higher order thinking skill. Oleh sebab itu, pembelajaran pun harus menggunakan pembelajaran berbasis higher order thinking skill. Kalau masih menggunakan pembelajaran pengpensional, ya tidak akan bisa. Nah inilah perubahannya yang harus dilakukan secara menyeluruh. Otomatis pembelajaran berubah, cara guru mengajar juga harus berubah. Lalu assessment numerasi, memahami, mengaplikasikan, dan bernama. Nah anak-anak kita dikutuk bisa menginterpestasikan. Bagaimana mereka bisa menginterpestasikan data menjadi informasi dan informasi menjadi data. tentu semua itu harus didukung kemampuan anak-anak untuk dapat menunggahkan setiap permasalahan. Kalau ada survei karakter, ini yang saya katakan sebagai manusia Pancasila, yang memiliki dikatakan imanan, kemandirian, kreativitas, mandiri, mandiri, potong royong. Ini lima poin ini yang harus menjadi bekal para sebab hidup. Lantunya ada sebuah pilih lingkungan belajar. Nah lingkungan belajar itu juga pengaku. Bagaimana keadaan sekolah, bagaimana keadaan ruang kelas, bagaimana guru-nya, bagaimana kepala sekolah. Apakah seorang kepala sekolah bisa memberikan ruang manajemen yang baik? Apakah guru-nya sudah memberikan model pembelajaran yang bagus? Apakah para peserta didiknya memiliki kemampuan belajar seperti yang diinginkan oleh gurunya? Apakah sarana-prasarana sekolah mendukung? Ini semua saling mempengaruhi. Sebab itu semuanya perlu dilakukan assessment. Nah, selanjutnya bagaimana model pembelajaran yang dikatakan model pembelajaran berbasis higher order thinking skill berbasis kompetensi abad 21. Kalau kita lihat ciri di abad 21 itu kan yang pertama informasi tersedia di mana saja kapan saja. Para peserta didik kita ketika memegang gawin, megang gadget, mendapatkan informasi dari mana saja. Oleh sebab itu, pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberi tahu. Jadi guru mengarahkan kepada peserta didik untuk mencari informasi, bukan guru memberi informasi kepada para asiswa. Dengan demikian akan menjadi bijak dalam menggunakan IT. Yang kedua ada komputasi, lebih cepat memakai machine. Jelas, aksesibilitasnya menjadi suatu penaruh. Pembelajaran diarahkan untuk mampu menuruskan masalah, menanya, bukan hanya mengerjakan masalah pembiaran. Bagaimana dengan model pembelajaran? Model pembelajaran sekarang bisa kita lakukan secara dari banyak cara. Banyak cara yang penting tergantung kemauan. Kemauan belajar dari para guru dan kemauan belajar dari siswanya. Tentu dari pembelajaran itu harus berbasis higher ototik miski. Kemudian juga materi yang diberikan itu harus advent materials, bukan materi-materi yang biasa saja. Kalau anak mau berbatas saya berikan porsi yang lebih. Nah, otomasi menjangkau segala pekerjaan rutin. Pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitis pengambilan keputusan, bukan memikir mekanis atau rutin. Nah, ini Bapak-Ibu. Maka jangan erat kalau dalam ulangan harian. Nuh, ini kok soalnya tidak ada dalam buku pembelajaran karena cara belajar siswa bukan berbasis pada buku. Siswa bukan teks buku. Kalau siswa belajar berbasis buku, makanya dapatkan hanya dari buku tertentu itu saja. Nah, sekarang sudah ciri abad 21 yang tadi disampaikan mencari informasi dan menggali informasi. Memberikan informasi, komputasi bisa berlakukan secara daring datap jaringan. Nah, ini bisa dapatkan banyak pengetahuan. banyak belajar yang mereka dapatkan. Banyak proses pembelajaran di dalam. Termasuk bagaimana mereka akan mengerjakan proyek. Sehingga pembelajaran ini benar-benar bermakna. Anak-anak bisa memiliki kemampuan-kemampuan itu. Kemajarnya komunikasi dari mana saja dan kemana saja. Pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan suatu masalah. penting sekali. Tekankan kerjasama dan kolaborasi di dalam proses menelajaran. Nah, ini proses kompetifnya demikian. Di sini sudah menemukan informasi. Ini hal persuit bagi para peserta yang tidak mengalami tidak memiliki kemampuan membaca yang baik. Bagaimana dapat menginterprestasikan dan mengintegrasikan. Bagaimana siswa bisa menjadi data menjadi membahasakan data dalam sebuah informasi dalam sebuah kalimat dalam sebuah reaksi. Ini sudah harus mulai terlapai. Evaluasi dan refleksi. Berikan evaluasi dan refleksi dalam setiap pembelajaran. Evaluasi bisa diberikan melalui uji kompetensi misalnya. dirasakan bagaimana kemampuan anak-anak. Seperti apa. Lalu pemahami memahami fakta postur dan alat matematika. Ini yang untuk mengumerasi. Penerapan mampu-menerapan konsep matematika dalam situasi yang bersekuat dikatunya. Ini diambil dari lingkungan berbesari. Konsep-konsep matematika yang sudah diperasai anak-anak ini jarak-anak benar-benar bermakna bisa dirasakan dalam kekuan hidup di saat ini. Benarlah dengan konsep matematika atau menisakan masyarakat bersifat konfirmasi. Jadi konsep dasar yang diberikan ini sebut saja tidak bisa kalau hanya dilakukan sebagai fungsi pengetahuan yang bisa diperima siswa. Nah contohnya ketika pembelajaran matematika berlangsung secara dating itu memberikan penjelasan sesuanya mendengar apakah demikian tidak. Itu saya katakan bukan proses pembelajaran. Namanya proses belajar berarti adalah proses berbikir, proses melakukan sesuatu. Proses menyelesaikan sesuatu. Nah manakala peserta di ini masih banyak mendengarkan gurunya. Berarti ini yang salah gimana? Yang salah? Yang model pembelajarannya harus berubah. Gaya mengajar guru itu juga harus berubah. Terus berbasis pada aktivitas siswa. Siswa harus merasakan aku belajar seperti ini. Itu harus dijiwai benar. Oke. Ini sudah sesuai kompetensi AKM nanti yang sudah saya jelaskan. Kemudian survei karakter juga sudah. Dengan survei belajar juga sudah. 3 poin yang pertama. Nah bagaimana bentuk soal-soal AKM? Bentuk soal AKM itu yang pertama adalah pilihan ganda murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. B. Pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. C. Menjodohkan. Murid dapat menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik-titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawaban. B. Misian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan kata untuk menitupkan nama benda tempat atau jawaban pasti lainnya. Akhir murid menjawab soal berupa kalimat berbasan jawaban. Jadi disini kalau kita analisa kembali benar-benar ilmiah. Kalau jawaban satu misalnya dalam satu pilihan ganda otomatis sangat-sangat terbiasa. Tapi ketika diberikan jawaban yang lebih konteks ini tentu kalau sesuatu tidak memiliki literasi yang baik temahan dengan konsep yang baik maka juga akan tidak bisa mengerjakan. ketika mereka tidak bisa mengerjakan maka grade ini juga akan turun. Turun yang siapa yang turun? Bukan peserta dudiknya, sekolahnya juga itu turun. Maka harus dilakukan perbaikan. Itulah fungsi dari atas. Jadi bukan hanya siswanya. Berarti gurunya juga tidak pernah dalam mengajar. Gurunya kurang kompetensi. Kompetensinya perlu diperbaiki. Tidak bagaimana untuk memperbaiki kompetensi guru. guru harus mau belajar, mau berubah. Mau berubah. Bentar-bentar profesional dalam memberikan ruang belajar kepada peserta itu saja yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada beberapa yang kurang terkena. Sampai jumpa di sesi selanjutnya dan salam inspirasi.